Mungkin saya perkenalkan dulu nama saya, tadi sudah bilang Sustar Maynar Evel Mahak Nama ini bukan berasal dari Menara Evel, itu yang pasti Jadi ketika saya masuk biara, banyak sustar juga mempertanyakan Nama seperti apa, Sustar Imelda mungkin, tahu persis Banyak sustar di Kalimantan, dulu saya masuk di Kalimantan Menanyakan kenapa namanya Maynar, apa nama Santo Santanya Seorang Katolik harus ada nama Santo dan Santa Dan nama saya sama sekali, sepertinya tidak ada Santo dan Santa, Maynar Evel Mahak Dan pada saat itu saya coba untuk tanya di Bapak Dan Bapak punya jawaban waktu itu, bahwa Bapak dapat nama ini dari mimpi Jadi ketika saya masih dalam kandungan Mama, mungkin sekitar 7 atau 8 bulan Bapak mimpi bahwa ada seorang wanita Saya tidak tahu ya, jangan tanya atau konfirmasi karena Bapak tidak ada lagi Jadi dalam mimpi itu, ada seorang wanita berambut panjang datang kepada Bapak dan bilang nama ini Maynar, habis itu velumasin, F dan L, lorafoy Nahak Jadi untuk yang belum tahu, kalau Maynar saya juga tidak tahu artinya apa, Bapak cuma bilang dari mimpi Tapi velumasin itu tempat atau tempurung Tempat garam yang terbuat dari tempurung Lalu lorafoy itu matahari terbit, benarkah? Matahari terbit Jadi Evel itu singkatan dari dua kata itu F dan L Jadi Maynar Evel Nahak Jadi beberapa kali memang ada keinginan untuk berhenti karena alasan-alasan tertentu Tapi kembali semangat setelah cerita dengan Bapak Karena mungkin Bapak juga tahu perjuangan di dalam biara itu seperti apa Dan diberikan semangat, tukungan Sehingga satu keinginan terbesar saya itu untuk bisa membawa Bapak kembali ke Flores Dan menjadi salah satu anak yang mungkin bisa dibanggahkan oleh Bapak Saya pergi ke Kalimantan di tahun 1993 Waktu itu saya mungkin dalam kandungan sekitar tujuh bulanan Dan tiba di sana Di bulan yang ketiga, di bulan Maret itu Saya dilahirkan di Kalimantan Susah sekali hidup di sana Dan saya merasa bahwa masih dalam kandungan Saya sudah diajak untuk berpergian Merasakan susah, senangnya kehidupan di sana Dan ketika saya dilahirkan pada 1 Maret 1994 Pada waktu itu juga Bapak saya yang adalah guru Tetapi guru honorer pada waktu itu Mendapatkan SK Di hari kelahiran saya mendapatkan SK PNS-nya Sehingga Kelahiran saya itu menjadi satu berkat Tetapi juga menjadi satu Tantangan untuk kami Di mana Bapak harus kembali ke Timur Ke Atambua dan meninggalkan Mama Dan kami kakak-kakak Dan saya yang masih bayi itu di Kalimantan sendirian Memang ada tetangga-tetangga yang membantu kami Melihat kami Tetapi Bahwa Apa ya Sosok Bapak pergi mungkin selama Dua tahun Dan ketika kembali Kakak-kakak lari menuju kepada Bapak Sedangkan saya Lari ke Satu om yang Ada dengan kami di sana Sehingga saya takut yang Bapak waktu itu Tidak kenal Tidak mengenal Bapak Tapi sejak saat itu Saya rasa Bapak Apa ya Mungkin ingin Agar kami menjadi dekat kembali Jadi Bapak melakukan begitu banyak cara Sehingga dari kami berenang Kau saya tidak salah Saya salah satu yang paling dekat dengan Bapak Apa ya Jadi setelah itu Dalam perjalanan di tahun 2003 Setelah 10 tahun di Kalimantan Kami sekeluarga datang ke Kampung sini timur Untuk berlibur Dan Setelah berlibur itu Ternyata mereka sudah Kong-kali-kong di belakang Untuk meninggalkan saya Dengan kakak saya Nomor 4 Tinggal di sini Karena Mereka bilang Kalau misalnya semua pulang Berarti Bapak-Bapak Mungkin tidak datang kembali Jadi waktu itu Saya sempat tinggal di sini Selama 3 tahun Tapi saya di Air Nona Di Kupang Dan setelah di Kupang itu Ada juga kejadian Dimana Bapak kecil Dimana saya tinggal itu Bapak Ose Seran Meninggal Di tahun 2007 Sehingga Bapak dan Mama Datang kembali Untuk ikut perayaan Pernikahan Mama Bungsu Dan bawa saya pulang ke Kalimantan Saya tiba di Kalimantan Saya menjalankan studi Seperti biasanya Sekolah lanjut Dan di tahun 2012 Ketika tamat SMA Saya masuk biara Waktu itu Sejujurnya Saya tidak punya niat Untuk Benar-benar Masuk biara Sebenarnya Saya tidak punya niat Benar-benar Untuk masuk biara Tapi karena Saya rasa Saya cukup lelah Ada di Sekolah Di SMA Dan Waktu itu juga Kata kakak Yang pertama Ada perbincangan Untuk mau tunda Saya punya studi Satu tahun Tapi Bapak dan Mama Tidak sempat Sampaikan itu Di saya Mereka umum Dengan kakak Dan saya sebenarnya Tidak tahu Apa-apa Tentang hal itu Dan Ketika itu Ada suster Yang berlibur Di sana Dan ketika Melihat suster itu Saya bilang bagaimana Kalau saya masuk biara Biar cuma tes saja Satu tahun Anggap saja liburan panjang Satu tahun Di biara Setelah itu Tahun depan Saya pulang kembali Untuk kuliah Dan Melanjutkan hidup Seperti biasa Orang bilang curi ilmu Orang bilang curi ilmu Di biara Jadi Ya Ketika di sana Ada banyak Jatuh bangun Susah Menyesuaikan diri Dengan situasi Karena Saya Perempuan kecil Di dalam keluarga Dan Hampir tidak tahu kerja Hampir tidak tahu kerja Dan Apa-apa Sangat manja Dengan kakak-kakak yang ada Bapak dan mama yang ada Tetapi bahwa Di dalam kongregasi SSPS Ketika mereka menerima Anak-anak Yang datang ke biara Mereka bukan hanya menerima saja Tetapi mereka membantu Membentuk dan mendidik Anak-anak yang datang ini Dengan keterbatasan yang ada Dengan Kekurangan yang ada Menjadi seseorang yang Mampu Menjadi seseorang yang Berbeda Menjadi orang yang Lebih mandiri dan Lebih dewasa Dan itu yang saya alami Sehingga saya bisa Menjadi saya yang Seperti sekarang Yang berdiri di sini Bisa berbicara Di depan banyak orang Dan itu satu hal Yang luar biasa Untuk itu Saya mengucapkan limpa Terima kasih Untuk kongregasi SSPS Untuk kesabarannya Suster Imelda OB Yang dulu pernah menerima Saya di Kalimantan Dan Suster Tau Persis Bisa punya perjalanan Panggilan di awal Itu Sangat bergelombang Sangat Tidak Tidak stabil Tetapi Bahwa dengan kesabaran Para Suster membantu saya Mendidik saya Mereka melihat potensi yang ada Potensi sekecil apapun Mereka melihat itu Dan mereka membantu Mengarahkan Menumbuh kembangkan Apa yang ada Sehingga saya bisa berada Sampai dengan saat ini Saya kembali dari Dari Inggris Saya bersyukur kepada Tim pimpinan Provinsi Flores Bagian Timur Yang memberi kesempatan Pada saya Untuk bisa berlibur Ke rumah di Kalimantan Pada waktu itu Dan bisa berada Bersama dengan Bapak Dan keluarga di Kalimantan Ketika berada di sana itu Bapak sangat bersemangat Menyiapkan segala sesuatu Untuk Kaul kekal Bapak sudah rencana Akan datang ke Flores Bapak sudah rencana Akan ke sini Bapak yang paling bersemangat Jadi Memang ketika saya Proses untuk Melanjutkan Kaul kekal ini Proses probasi Dimana proses persiapan Kaul kekal ini Itu satu proses Yang sangat berat Dimana saya merasa Bahwa Tuhan Allah Tidak adil Tuhan Allah itu sangat Keterlaluan Dimana saya ingin Membahgiakan Sampai apa satu kali Tapi Itu juga tidak terjadi Tapi Ya dalam proses yang ada Saya melihat bahwa Tuhan masih Mencintai saya Dan mengasihi saya Sehingga Ketika Bapak pergi Saya bisa pergi Ke Kalimantan Untuk bisa menghantar Bapak Ketempat perhentian Yang terakhir Jadi Itu salah satu hal Yang mengubati Hati saya Dan Akhir-akhir ini Saya menjadi agak sedikit Lebih cengeng dan Terharu Lebih cepat terharu Ketika Dalam situasi-situasi Bahagia seperti ini Dan saya yakin Dan percaya Melalui Peneguhan-peneguhan Dari para suster Orang-orang yang saya jumpai Dalam perjalanan hidup Dan panggilan saya Mereka telah meneguhkan saya Bahwa Tuhan Yang telah Menciptakan Dan Membentuk manusia Dia juga yang Tahu Apa yang terbaik Untuk Saya dan panggilan saya Jadi Saat-saat berat Kehilangan Mama disana Saya hampir lari pulang Saya hampir lari pulang Dari sana Saya bilang Adi kita masuk Biaran begini sekali Kita suka setinggal Di sana Kita pikir Dongo jaga Bapak dan Mama disana Tapi ternyata Tuhan Allah ambil juga Karena Mama bilang Kau pergi saja Kau pulang Mama masih disini Tapi ketika pulang Mama masih tidak ada Itu jadi Yang terakhir Saya usahkan terima kasih Secara khusus Untuk Bapak dan Mama saya Bapak Domi Mama Roberta Kakak Lin Kakak Basah Yang Jalan jauh-jauh Dari Kalimantan Bawa dengan Devan yang masih kecil ini Untuk Abang Roy Yang memang sudah ada Di tempat yang lain Untuk Kakak Sali Bang Yudi Dedek Reyan Dedek Mayra Bang Didi Kak Seri Andre Pak Marcel Semua yang sudah mendukung saya Secara langsung Mereka datang jauh-jauh Dari Kalimantan Jadi Minta maaf saya sebut Secara khusus Dan Kita tetap satu Dalam doa Semoga kita bisa Berjumpa lagi Setelah tiga tahun Saya ada libur Katanya Jadi mungkin saya akan datang kembali ke sini Dan kita bisa bertemu kembali Yang sekian dari saya Terima kasih Beberapa waktu lalu Ketika keluarga mengatakan bahwa Akan ada suster syukuran Saya berpikir itu suster dari Haliluli Ternyata yang tidak Suster ini di Flores Dia SSPS Flores Apa bagaimana sampai dia di Flores Mereka bilang Dia di Kalimantan Bapaknya orang Mbak Teti Mamanya orang Mereka di Kalimantan Jadi mau datang Oh iya baik Kalau begitu kita atur Dan kemudian dalam perjalanan Saya teringat Suatu waktu Saya tugas di satu daerah Waktu itu Acara yang sama begini Saya sebagai pastor pembantu Urus seorang suster 25 tahun waktu itu Di Tanah Borneo Waktu itu Dia katanya Misionaris Borneo Kalimantan Dia bilang Romo Selamat 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 suster Saya di Borneo Saya bilang Baik suster Selamat datang Selamat berpesta Saya tidak tahu Apakah suster itu masih hidup Atau sudah pergi Menyinggalkan dunia ini Saya tidak tahu Tapi saya kemarin-kemarin Dengar-dengar cerita Itu suster dari Tanah Borneo Sudah pindah ke Timur sini Dan sekarang Sudah menjadi orang Yang penting Di provinsial SSP Timur ini Karena itu Alangkah baik Dan apa ini Suster naik provinsial Saju naik Pastor Peroki Karena itu Alangkah jauh lebih baik Dan etis Sebaiknya Saya punya kakak yang satu ini Dari Borneo Datang ini Omong dulu Karena yang berkaul ini Adalah orang Borneo Karena beliau kenal Suster Minar Dengan segala Sukadukanya Dan suster Tolong sampaikan Kepada kami Waktu suster Minar Pembinaan Frater siapakah Yang rajin Berkunjung Waktu itu Terima kasih Mari suster Kakak suster Sebelum Baik Saya undang Suster Minar Untuk Kedepan dampingi Kakak ini Karena kenal baik Karena saya mengenal Dia dengan baik 2012 Ketika saya Menjadi provinsial Pertama Untuk provinsi SSPS Kalimantan Provinsi kelima Untuk Indonesia Bukan tadi Dikatakan regional Saya menjadi provinsial Pertama Untuk provinsi Kelima Di Indonesia Dan itu disebut Sebagai provinsi SSPS Kalimantan Satu pulau besar Yang dijaga oleh Orang yang setinggi ini Bayangkan saja Untuk jalan keliling Dan Minar 2012 Datang Dan saya menerima Dia sebagai Calon saya Saya ingat persis Dia datang hari ini Dan besok pagi Saya berada di kantor Dia lari-lari Dan datang beri di pintu Saya mau pulang Tidak selamat pagi juga Dia hanya lari-lari Dan di pintu kantor provinsi Dia katakan Saya mau pulang Dan saya katakan Mari anak Pulang dulu di situ Ketuk pintu Lalu selamat pagi Sustu provinsi Lalu tempat Sudah disediakan Di sini Mari kita dua Omong-omong di sini Dia buat Dia kembali Pulang Kemudian masuk di kantor Lalu saya tanya kepada dia Minar Omong mau pulang ke rumah Iya Saya mau pulang ke rumah Baik Baik sekali Kalau omongong mau pulang ke rumah Tetapi tidak hari ini Saya katakan Boleh kembali Setelah Tiga bulan Ada alasannya Mengapa saya kasih tiga bulan Supaya setelah tiga bulan Dia kembali Dia tahu bercerita Tentang Kongregasi SSPS Yang sekarang Dia pilih Saya tidak isinkan dia Untuk pulang hari itu Dan saya ingat persis Saya telepon ke Bapak Domi Nona kecil ini Mau pulang Bapak bilang Dia mau untuk jadi suster Kenapa dia mau pulang lagi Lalu saya omong dengan Bapaknya rahasia Saya bujuk dia Untuk tinggal dengan saya Tiga bulan di sini Setelah tiga bulan Saya akan antar dia Kembali ke Kalimantan Barat Karena Kalimantan Tengah Dengan Barat berdekatan Daerah Misi kami Sering kami berkeliling Di tempat-tempat ini Dan Saya katakan Setelah tiga bulan Saya akan datang Untuk menghantar Putri kecil yang cantik ini Tetapi setelah tiga bulan Saya bertanya Femi Yang kau mau pulang Ke Kalimantan Hari ini sudah genap tiga bulan Dia bilang Tidak Saya mau tinggal di sini Saya mau tinggal di sini Lalu saya katakan Doa saya berhasil Dan dia pernah Telepon saya dari Inggris Dan dia katakan Suster itu Omong kosong saya Kenapa omong kosong Itu pemimpin di Flores Di sana bilang Aspiran postulan Junior novis Boleh pulang kapan saja Boleh Tidak perlu tiga bulan Dan saya mengatakan Memang Saya sebenarnya Mengizinkan kamu Untuk pulang hari itu Tetapi kesian Nanti kamu kembali Dan tidak tahu Bercerita tentang SSPS itu Seperti apa Saya minta Saya minta Agar engkau tinggal Selama tiga bulan Untuk kemudian Bercerita tentang SSPS Dan Apa yang saya katakan ini Menjadi moto dia Hari ini Kamu juga harus Bersaksi Setelah tiga bulan Engkau boleh kembali Untuk tahu Bersaksi Bercerita Tentang SSPS Terima kasih Menar Ya Bahwa engkau adalah Putri hebat Yang kemudian Memilih SSPS Dan menjadi Seorang Misenaris Sejati Ya Saya tahu bahwa Putri ini Memiliki kelebihan Khusus Karena itu Bapak katakan Saya sudah gagal Sebagai imam Tidak menjadi imam Saya mau Putri saya itu Menjadi suster Dan saya katakan Tenang saja Dia ada di tangan saya Dia akan menjadi suster Rahasia kami Dan hari ini Saya bongkar Ya Dan Saya berbangga Dan ketika dia Mengatakan suster Nanti saya mau Kauan kekal Dan saya minta Suster untuk hadir Saya ingat Karena bapak dan mama Tidak ada Maka saya juga Harus hadir disini Untuk Untuk Menguatkan dia Ya Kuatkan hatimu Menar Jadilah Misenaris Sejati Dan bersaksilah Disana Sebagai Seorang SSPS Yang sejati Tidak Yang sejati Tidak Selamat menikmati. Selamat menikmati.